Ada beberapa yang tidak benar yang harus kami sampekan. Pertama terkait dengan senjata stayer itu, itu tidak melekat di istri saya. Itu hanya digunakan pada perjalanan keluar kota oleh ajudan. Kemudian yang kedua, saksi menyatakan bahwa pasolasi di bangka itu juga tidak benar karena kemungkinan saksi hanya 10 hari di Nes, ada kegiatan lepas di Nes juga yang mungkin tidak melihat kegiatan kami durante tiga. Nah selanjutnya saya kira juga dalam kesaksian saya kemarin pasti akan berbeda pada kegiatan saksi pada hari ini, mulai dari di lantai tiga istri ada di samping saya harus kasih mati ini, nanti kamu bunuh Joshua, kemudian kau tambahkan amunisi, serahkan peluru, isi gun, kemudian permintaan senjata HS ini pasti akan saya bantah dalam kesaksian ini. Selanjutnya, terkait dengan di durian tiga sudah isi senjata mu, sini kamu pegang lehernya, berlutut, woi kau tembak 3-4 kali, kemudian sisanya saya menembak, kemudian saya maju, kemudian juga saya melakukan penembakan, kemudian waktu menembak saksi mengatakan tidak maju itu sangat jelas bahwa saksi maju ke depan, tapi tidak masalah, silakan hakim yang menilai. Kemudian kokang senjata, pakai sarung tangan hitam, kemudian kamar setengah terbuka, karena saya masuk menjemput istri saya itu, saya jelas-jelas membuka pintu. Kemudian terkait dengan saksi di lantai tiga Biro Propos, itu ruangan kecil, saya pikir juga saksi mengetahui bahwa saya memberikan penjelasan beriki dan kuat. Kemudian yang di tanggal 10 juga, itu tidak pernah saya janjikan uang, dan handphone itu saya yang memberikan, karena handphone itu berada di meja depan ruangan saya. Kemudian selanjutnya yang mulia, saya sampai bahwa ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah ya, kemudian saya dijemput oleh bintang 2, dibawa ke Mabes Pori, dan kemudian saya di Patsus. Saya tidak pernah tahu perangan keperangan tanggal 6, tanggal 8. Tanggal 8 lah setelah istri saya diancam, akan ditersangkakan, saya sampaikan uangnya. Tapi apanya-nya, ternyata juga ditersangkakan dan diterdakwakan. Ini perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, yang mulia, kalau olah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar kemudian saksi melakukan, atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya. Saya akan bertanggung jawab, tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat Riki istri saya, jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap aku bukan. Tapi tidak saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Yang mulia, saya di bawah bintang 2, aku mau besporin keterangan kebohongan dia tanggal 5. Tapi kemudian saya merubah dan mengatui semuanya itu di tanggal 8 dengan berita acara yang ada. Terima kasih yang mulia, saya juga mohon maaf mungkin ke saksi. Bagaimana saksi terhadap keterangan bantahan dari terdakwa? Saya tetap pada pendirian saya. Tetap pada keterangan saudara B. Sampai jumpa di video selanjutnya.